Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Joyo The Explorer Channel Oke teman-teman semua ini kita akan menyimak Yang pertama ini di garasi Bluebird Ada banyak sekali mobil, ada 20 ya Ada 20 unit mobil BYD yang jadi taksi Dan ini mau dijual Oke saya akan menyampaikan nanti di akhir video saya Ini kita simak dulu videonya Terus nanti kita akan simak ini Pertimbangan-pertimbangan untuk membelinya Saya akan bahas dari siklus umur pakenya Kemudian waktu pakai baterainya seperti apa Kemudian harga baterainya berapa Harga mobil ini barunya berapa Kurus kesimpulannya total harganya seberapa Terus kira-kira worth it apa enggak Terus kira-kira mending beli baru saja Atau beli second yang harga ini ditawarkan Oke langsung saja kita simak informasinya Sebelum ke pembahasan saya selanjutnya Ikuti terus sampai akhir ya teman-teman BYD nah ini X Bluebird teman-teman Dan ini dijual bajongan Ini seru bajongan ya Ada teman-teman mobil mewah X Bluebird ini Akan sudah dijual Jadi buat bapak ibu yang minat ini dijual bajongan Kita langsung ketemu sama marketing seniornya disini Nih Bang Ramlan nih guys let's go guys Oke Bang Bang Ramlan apa kabar? Alhamdulillah Aduh luar biasa Ini kalau kita kasih judul kuburannya BYD Boleh lah Boleh kali ya Tapi masih Masih bisa Jalan ya Masih aktif ya Karena kan mobil-mobil disini teman-teman Ini udah dipakai bluebird Sekian tahun baru dijual kan gitu ya Ini 2018 semuanya Bang Masih tahun 2018 bapak ibu Ya Waduh ada stoknya berapa unit nih Ini kurang lebihnya ada 20 unitan nih Bang 20 unit Ini yang di kita jual apa adanya Jual apa adanya Jadi Betul Jadi yang masih ada yang masih kondisinya itu Tetap layak pakai juga Masih bisa pakai juga Bisa pilih langsung begini Ini tuh dijual bajongan loh bapak ibu Tapi ada juga Yang Contoh tadi ada di depan ya Itu udah di chat Dan udah siap pakai juga ada Jadi tergantungnya Ini kita akan bahas Seperti apa BYD ini Tapi alamat dan nomor teleponnya dimana Ini kantor pusat bluebird lah ini kok Ini di kletek Jadi sebelum kita jual persiapan Stiker-stiker harus lepas Stiker-stiker bluebirdnya ya Betul Dan nanti kita Kita lihat juga teman-teman Yang udah di chat Itu benar-benar Bang Ini Harganya berapa nih Tahun 2018 ini Betul Ini jarak tempuhnya berapa ini Jarak tempuh ini Mencapai 400 km Oke mungkin ini Bukan 400 km Tapi 400 ribu ya Kalau 400 km Itu kan masih sangat pendek ya Mungkin ini yang dimaksud 400 ribu Oke kita lanjutkan Ini 400 km Rata-ratanya 400 km Jauh dong Jauh dong Semuanya jauh bang Jadi 400 km Jadi Pengecasannya juga Gak terlalu lama Biasanya Kayak wuling RIP itu 300 ya 300-400 ya Tengah boleh komen ya Ini termasuk jauh ya Karena memang Biasanya Mobil-mobil untuk Yang X Bluebird Yang untuk Bluebird itu Yang Mesinnya bandel Iya kan Kalau yang listrik Gini Yang jarak tempuhnya Paling jauh Efficient pastinya Efficient Belum juga mau cari Untuk ya Jadi Operasionalnya Paling kecil Tapi bisa Untuk ini Banyak betul Ini stoknya Gimana Kondisinya sendiri Kondisinya Jadi ini yang Baterainya masih Normal Ada Ada yang Mungkin nanti Makanya dijual baju Ada yang Sudah tidak bisa Charge Jadi ini seperti itu Rata-ratanya seperti itu Kalau yang Yang lain-lainnya Mungkin Di kaki-kaki Tapi yang jelas Bisa pilih sih Di sini sesuai dengan Apa namanya Yang di Dikendaki Dan keduanya Harganya pun Nanti menyesuaikan Dengan estimasi itu Jadi kalau Ini kan lokasinya Di Mampang Oke teman-teman Kita lanjutkan Pembahasannya Mobil BYD ini Baru Anak kemarin Sore ya Baru muncul Di Indonesia Bahkan ini Baru 2018 Dan sudah digunakan Untuk blubut Kalau di blubut Taksi ya jalan Terus setiap hari Jadi Dia mesti Sudah panjang Kilometernya Jadi umurnya Walaupun usianya Masih muda Tapi Umur pakenya Sudah panjang Oke Siklus umur Baterai Ini adalah 400 km Itu untuk sekali Ngecas ya Bisa Segitu Jangkauannya Kemudian Untuk usia Baterai itu sendiri Dia itu punya Umur pake Sendir ya Jadi umur pake Dia itu hanya Bisa di Isi Sekitar 4.000 Kali Jadi dicas Selama 4.000 Kali Nah nanti dia sudah Baterai itu sudah Rusak Kemungkinan sudah Tidak mau Dicas lagi Atau mungkin Lebih pendek dari ini Yang namanya Barang elektronik Tidak bisa Dipastikan Itu hanya Prediksi ya Hitung-hitungan Secara matematis Maupun Pengujian Tapi sekali lagi Ini Bukan Realita di lapangan Bahkan tadi Dapati Ada yang Di umur yang sama Itu yang masih Bisa di Cask Ada yang sudah Tidak bisa Dicas Catat itu ya Itulah kondisi Mobil Second Selanjutnya Kalau tadi Siklus Siklus Ngecasnya Kalau usia Atau waktu Pake baterainya Sendiri Ya Hanya sekitar Ini teman-teman Usianya itu 2-5 tahun Dalam kondisi Normal penggunaan Tapi dia akan Baik sekitar 1-3 tahun Jadi Kalau 2018 Sekarang 2024 Kan 18, 19, 20, 21, 23, 24 25 tahun ya Jadi mobil ini Usianya sudah 5 Tahun Secara Hitung-hitungan Secara hitung-hitungan Ekonomis Dia sudah Habis ya Teman-teman Dia sudah Nilai ekonomisnya Sudah Sudah Walaupun Ada Walaupun aginya Masih hidup Tapi secara hitung Sudah habis Ada yang Sudah benar-benar Tidak bisa Dicas tadi Dicatat ya Ada yang Benar-benar Tidak bisa Dicas Oke Berarti Pertimbangan Kalau mau beli Mobil Second Electronic Vehicle Pertimbangan pertama Tadi Sudah Ngecasnya Sudah berapa kali Umur Pakenya Itu adalah 2-5 tahun Normalnya Sampai 1-3 Walaupun Klaimnya Bisa 10 tahun Bisa 30 tahun Itu Dan Itu pun Ternyata Setelah dibuktikan Itu tadi Ada yang sudah Tidak bisa Dicas Berikutnya Teman-teman Ini Kalau kita Mau bicara Berapa Untuk Mengganti Baterai Listrik Nah Untuk Mengganti Baterai Ini Ternyata Berkisar Antara 5.000 US Dolar Sampai 16.000 Kalau kita Kursikan Rupiah Rupiah Itu 15.917 Untuk Saat Ini Kita Ambil Harga Terendah Berarti Kita Akan Persiapkan Dana 7.9 Juta Atau 80 Juta Ini Untuk Persiapan Terendah Kalau Persiapan Tertinggi Karena Baterai Itu Juga Akan Bervariasi Jenisnya Kemudian Kapasitasnya Amper Howl Dan Tipik Jenisnya Kita Tau Baterai Sama Baterai Bentuknya Sama Voltasenya Sama Amperenya Sama Tapi Mereknya Alkaline Sama Mereknya Eternal Mereknya ABC Atau Yang Tidak Bermerek Harganya Jauh Nah Makan Ini Adalah Kisaran Ring Tertingginya Bisa 254 Juta Rupiah Wow Sudah Seharga Mobilnya Itu Sendiri Selanjutnya Teman Teman Harga Mobil BYD Yang Baru Itu Ini Ada Yang 365 Juta Ada Yang BYD M6 Itu 379 Kemudian Ada Yang BYD Auto Sekian Ada Yang BYD Seal Sekian Nah Kalau Yang BYD E6 Atau M6 Sekitaran Berarti Yang Ini Yang Sekitar 379 Juta Atau Yang Ini Yang 366 Juta Ambil Aja Kira-kira 365 Juta Barunya Oke Sekarang Kita Kesimpulan Teman-teman Setelah Tahu Seperti Ini Kita Akan Jadinya Mau Memutuskan Mau Beli Baru Apo Second Kalau Beli Second Seolah-olah Kalian Mengeluarkan Uang 250 Juta Seolah-olah Hanya Ini Aja Tapi Sebenarnya Enggak Karena Baterenya Sudah Habis Umur Pakainya Maka Kalian Harus Mengantongi Persiapan Uang 80 Juta Tadi Ini Ring Terendah Kalau Ring Tengah-tengah Mungkin Antara 90 Atau 100 Juta Nah Untuk Checking Untuk Kaki-kaki Untuk Perbaikan Ringan Dan Sebagai Mungkin Persiapan 5 Juta Berarti Harga Totalnya Adalah 335 Juta Harganya Ini Kalau Kalian Beruntung Mungkin Masih Bisa Maka Setahun Dua tahun Kedepan Belum Beli Baterai Tapi Kalau Tidak Beruntung Mungkin Baru Maka Seminggu Sebulan Dua Bulan Sudah Beli Baterai Berarti Harus Ini Harus Mempersiapkan Yang 80 Juta Harus Kalian Kantong Ini Bener-bener Harga Barunya 365 Juta Kira-kira Kalian Mau Milih Yang Mana Mau Milih Berli Baru Saja Sekalian Atau Kalian Ya Sudah Beli Second 250 Juta Tapi Dengan Perasaan Ketar Ketir Hati Pikiran Cenat Cenut Kapan Kira-kira Akan Tiba-tiba Baterainya Drop Atau Mati Walaupun Baterai Itu Tidak Akan Sekaligus Langsung Mati Dia Akan Ngasih Kabar Pelan-pelan Nanti Dicas Mungkin 100% Kalau Kondisi normal Itu Dia Bisa Mencapai 400 Kilometer Nanti Menurun Jadi 300 Kilometer Menurun Jadi 250 Kilometer Menurun Menurun Jadi Tidak Langsung Mati Tapi Kalau Yang Mati Mungkin Itu Di Sistem Pengisian Tiba-tiba Tidak Bisa Di Isi Nah Teman-teman Itulah Informasi Ini Hanya Sharing Untuk Pertimbangan Kalau Kalian Mau Beli Mobil Second Mobil Tidak Hanya BYD Mobil Electronic Vehicle EV Apapun Kalian Tetap Harus Mempertimbangan Apa Yang Barusan Kita Bahas Diantaranya Bahwa Siklus Pakainya Itu Dia 4000 Kali Pengecasan Dia Aki Itu Sudah Dihitung Habis Kemudian Umurnya 2-5 Tahun Dia Dianggap Habis Bukan Bener-bener Sudah Mati Walaupun Sudah Ada Yang Mati Beneran Kemudian Ini Harganya Segini Harga Barunya Segini Dan Kesimpulannya Semoga Bermanfaat Ikuti Terus Joyo The Explorer Channel Semoga Bahagia Semoga Mendapatkan Mobil Imbian Kalian Dan Mobil Kalian Selalu Akan Baik Baik Saja Kalau Punto Perawatan Ringan Saja Jangan Sampai Yang Rosak Berat Tapi Kalau Yang Namanya Batere Itu Sudah Menjadi Perawatan Wajib Jadi Dia Wajib Nanti Ada Titik Kewajiban Harus Diganti Kayak Ganti Oli Ini Wajib Kalian Tidak Mungkin Tidak Ganti Oli Kalau Mobil Konvensional Nah Mobil Listrik Kalian Tidak Mungkin Tidak Ganti Baterai Pada Saatnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh